Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan juga bunyikan loncengnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, balik lagi di channelnya Ridwan Nah di tutorial kali ini, aku mau ngasih tau nih ke kalian Gimana sih caranya kita mengirim whatsapp tanpa menyimpan nomornya gitu ya Nah disini aku menggunakan aplikasi click to chat Aplikasinya yang ini ya, yang hijau ada titik-titiknya nih Nah bagi kalian yang belum menginstall aplikasi click to chat ini gampang banget Tinggal di playstore aja, diketik gitu ya Click to chat whatsapp, nah nanti aplikasinya seperti ini Karena aku udah menginstall aplikasi ini, jadi tinggal klik aja langsung buka ya Nah tampilan awalnya akan seperti ini Jadi ini bentuknya pop up seperti ini gitu ya Kalian tinggal ketik aja nomor whatsapp yang mau kalian chat gitu ya Nah disini tidak menggunakan kosong awalnya Karena kan udah ada plus 62 ya di depannya Jadi ini aku mau coba nih ngechat nomor whatsapp sendiri gitu ya Nah seperti ini tinggal klik aja buka Nanti langsung chat ke whatsappnya Nah jadi bentuk awalnya seperti ini nih Karena kita belum menyimpan nomor whatsappnya Jadi disini pun gak ada namanya gitu Keuntungan dari aplikasi click to chat ini Jadi saat kalian mengechat orang gitu ya Kalau orangnya memang ngasih nomor kemudian itu ada whatsappnya Berarti nanti akan kedeteksi langsung masuk ke aplikasi whatsapp Tapi ketika orang yang ngasih nomor whatsapp itu Gak ada whatsappnya gitu ya nomornya Berarti nanti akan ada keterangan Nomor whatsapp tidak ditemukan kayak gitu Jadi itu salah satu keuntungannya Nah selain itu aplikasi click to chat ini Juga sangat mempermudah kalian gitu ya Tanpa harus menyimpan dulu nomornya Bisa langsung ngechat orangnya gitu Itu tutorialnya mudah banget ya Cara menggunakan aplikasi click to chat ini Bisa kalian cobain juga gitu Jadi gak memperbanyak kontak gitu ya Kontaknya itu kan kalau gak aktif ya buat apa gitu ya Jadi ini juga salah satu aplikasi yang memfilter Supaya kontak kita itu yang aktif semua gitu ya Oke itu tutorialnya Terima kasih sudah menyimak Jangan lupa untuk klik like, share, komen, and subscribe channel ini Biar Ridwan makin rajin untuk upload video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb